assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat penuh rahmat untuk kita semua selamat datang di channel youtube-nya Irwan banyak lagu tempat berbagi tutorial Android beserta teman-temannya dalam kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah perangkat ini ya handphone merek Advan G9 Pro ini dia penampilan handphone si Advan nya dan kali ini kita akan coba memaksimalkan fungsinya ya jadi nggak cuma buat telepon whatsappan dan lain-lainnya kali ini kita akan buat handphone ini menjadi alat bantu sebuah remote TV ya manakala kalau remote TV kita hilang atau rusak jadi kita masih bisa gunakan handphone ini sebagai remote TV nya caranya sangat mudah sekali di sini kita hanya menurut sambungan bluetooth ataupun wifi ya Nah karena kebetulan saya disini nggak punya hotspot nggak punya apa wifi mikrotik dan sejenisnya jadi saya menggunakan sambungan bluetooth aja dan untuk cara pemasangan serta download aplikasinya kalian bisa klik link di bawah kolom deskripsi videonya Oke kita langsung review aja dan sini ada tombol-tombol volumenya ini juga berfungsi ya jadi tombol volumen di handphone ini bisa kita gunakan sebagai tombol volumen untuk si TV nya jadi buat ngecilin apa membesarkan suara macam itu juga bisa dan untuk tombol dipatnya ini bisa digunakan sebagai pergantian channel jadi untuk yang tombol dipat left right nya atau kiri kanannya itu bisa kita gunakan untuk mengganti channelnya sekaligus juga untuk tombol arah dipatnya ya di sini kita akan coba untuk tes untuk bermain game ya di sini saya coba untuk main game pesawat Skyforce lancar jaya enggak ada kendaraan sama sekali dan nyaris tanpa hambatan ya dan kayaknya lebih enak pakai handphone ketimbang pakai remote TV nya ini gamenya dan kita akan mencoba memainkannya ini dua player jadi remote nya player A dan HP nya player B atau mungkin kita balik ya di handphone player A dan di remote nya player B tentunya ini sangat menguntungkan sekali ya buat anak-anak ataupun saudara-saudara yang kebetulan lagi main ke rumah kita dengan ingin coba main game gitu di Smart TV Android tapi nggak punya joystick nya kita bisa gunakan HP ini sebagai joystick ataupun controller pengendalinya ya seperti ada pada tayangan ya ini bisa dilihat sudah dua buah kapal yang kita mainkan jadi player A dan player B itu berjalan sebagaimana yang kita inginkan Oke kita langsung close aja yang kita coba pindah ke bagian TV nya ya manutinya nah ini ya kita masuk ke TV nya nah inilah yang saya kurang suka ya untuk TV digital ya jadi digital itu enggak kayak analog dia enggak tahu kenapa dah memang sih kalau untuk kualitas siaran si digital ini gambarnya memang jauh lebih bagus lima analog bening banget tapi untuk perpindahan channelnya dari channel A ke channel B itu sangat lambat enggak seperti yang analog ya kalau kita klik misalkan berapa langsung keluar langsung ada gitu gambar teko untuk digital ini saya agak-agak kurang ya dia butuh waktu beberapa detik untuk bisa memunculkan halaman channel tv-nya Oke saya cukup sampai di sini aja untuk review seputar handphone jadi remote tv tentunya semua handphone juga bisa untuk kayak gini biarkan ikutin cara-cara dan tuturnya tetap apanya-tahap kata dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh